Terima kasih. Saya bicara di Amsterdam, di Frey University tentang Islam Nusantara. International Conference on Islam Nusantara. 200 lebih akademisi se-Eropa kumpul. Mereka bertanya, apa itu Islam Nusantara? Oh saya katakan, Islam Nusantara innama huwa Islamu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Islam Nusantara itu ya Islam ahli sunnah wal jamaah yang bangsa NU. Kenapa kau pakai kata-kata yang NU? Sebab banyak orang mengaku aswajah tapi beda dengan NU. Ngaku aswajah tapi beda. Saudara kita wahabi itu ngakunya aswajah. Tapi ziarah kubur haram, tawassul haram, maulid nabi haram, rajaban isrami Arab haram, haul haram, NU tidak. Apa yang membedakan? Salah satunya karena NU itu ulamanya sejak zaman sehnawawi. Itu ulamanya punya kemampuan untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada dalam nas Quran hadis disesuaikan dengan realitas budaya dan adat masyarakat. NU itu tidak kaku. Oh di kampung ada tradisi orang meninggal selamatan. Tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari. Nah, dilihat apa isinya? Oh isinya doa. Kata ulama, untuk makanan kuehnya ini, kalau mau bikin tahlilan, yang penting jangan pakai hartanya anak yatim. Tidak masalah. Ada orang suka budaya. Budaya itu indah. Karena memang yang namanya budaya itu merupakan satu khasais yang Allah ciptakan yang merupakan sunnatullah. Orang lombok ini tak bisa disuruh sama persis sama orang Jawa. Orang Jawa suruh sama persis sama orang Sunda tak bisa. Orang Sunda tak bisa sama dengan orang Sumbar, Sumatera Barat. Begitu juga orang Indonesia tak bisa sama dengan orang Cina, India, dan lain sebagainya. Di Indonesia, solawat saja. Itu kalau di Sunda, lagunya Sunda. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini ujang, aset. Itu begitu. Nanti kalau Bapak ke Sumatera Barat, solawat itu jadi lagunya lagu ayam delapeh. Nanti kalau anda ke Cina, itu yang namanya solawat jadi lagu jetli. Belum saya pernah ke Cina, saya punya teman alumni Pakistan. Saya lihat ternyata Cina itu Islamnya unik juga. Punya khasais, kehasan ala Cina. Saya dibawa oleh teman saya ini orang Cina ini. Dia Muslim asli dari suku Hui. Muslim di Cina sekitar 70 juta. Saat salat Jumat dilancu, yang salat Jumat sekitar 100 ribu orang. Banyak sekali. Di Islamic Center-nya. Begitu saya dengar adannya, heran saya. Adannya itu lagunya, lagu mandarin. Ini kalau di Indonesia, kata saya, ini pasti sudah dibilang sesat. Dibilang Islam Nusantara ini pasti. Sekarang antara adan ini dan gomongan anjing itu selalu dipelintir-pelintir. Tahu saya ikut-ikut orang itu. Orang-orang begitu selalu mencari kesalahan orang isinya penuh dendam. Makanya tadi, lebih mudah mengobati orang kena Covid daripada kalah pilpres. Saat saya di Cina, saya dengar adannya. Ini saya masih ingat adan Cina. Kata saya, ini orang Cina. Kalau baca solawat, pasti lagunya lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaih. Ya Rasul salam alaih. Blum, blum, blum. Kalau NU melihat begini, tidak heran. Karena dalam NU, al-ibrah. Biljauhar. La bilmadhar. Berislam itu yang penting isinya. Bukan casingnya. Bagi ulama NU, ilmu itu dilihat isinya. Isinya apa? Solawat, kiai. Lagunya lagu Sunda. Itu cuma lagu. Apa yang dibaca? Al-Quran. Lagunya lagu Jawa. Tak perlu dibilang sesat. Ini Menteri Agama dulu, Lukman Hakim. Mengundang Khori, baca Quran lagu Jawa. Kaget orang se-Indonesia. Islam, Nusantara, sesat, dan lain sebagainya. Kata saya, kurang piknik. Kalau dia sering piknik, dia tahu orang Sudan baca Qurannya mirip lagu Dangdu. Orang India kalau baca salawat, lagunya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah, salamun alayh, ya rafi'a shani wal-daraji. Ad-Fatayaji, rata al-alami, ya uhailal-juh, di wal-daraji. Lah kok jadiin dia semua? Lahir, lahir. Terima kasih telah menonton